Di tengah pesatnya perkembangan zaman, wayang kulit sebagai warisan budaya asli Indonesia ternyata masih mampu bertahan. Meski skala pertunjukan berkurang akibat dari pandemi COVID-19, namun hal itu tak membuat para pengrajin wayang kulit mengalami penurunan omset. Salah satunya seperti seorang pengrajin di Kecamatan Wuluhan yang kebanjiran order pembuatan wayang kulit untuk dipertunjukkan ataupun sekedar koleksi hiasan dinding saja. Terima kasih telah menonton! Ini prosesnya dalam pembuatan wayang kulit tersebut. Nah, jangan kemana-mana, terus ikuti liputan kami. Nah, pemirsa kita akan temui pengrajin atau pembuat wayang kulit Mas Robi. Assalamualaikum, Mas Robi lagi sibuk nih? Santai-santai. Lagi ya? Aku duduk situ. Boleh, boleh, boleh. Mas Robi ini lagi sibuk apa Mas? Iya, kerjaan sehari-hari. Kerjaan sehari-hari. Saya boleh pinjur dong melihat itu wayang kulit. Boleh, boleh, boleh. Ini macam-macamnya ya? Iya. Nah, pemirsa perkenalkan di samping kiri saya ini adalah Mas Robi. Beliau ini merupakan pengrajin atau pembuat dari wayang kulit yang sedang saya pegang seperti ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang bagaimana sih kiprah beliau di dunia perwayangan tentunya ya Mas. Ya, Mas Robi ini menggeluti dunia perwayangan ini pembuatan atau gimana tuh Mas? Dalam pagelaran atau gimana tuh? Iya, pembuatan untuk pagelaran, kita juga untuk kolektor-kolektor juga ada, terus untuk adik-adik yang lagi belajar dalam, kita layan juga. Itu sudah berapa lama Mas Robi terjun di dunia perwayangan itu? Tujuh tahun, tujuh tahun. Tujuh tahun berarti sejak tahun 2013 ya? 2013 sampai 2020 ini. Berarti dalam pembuatan wayang, di situ ada edukasi? Ada, ada. Untuk teman-teman yang ingin belajar mewarnai, terus memahat, kita ada juga. Ada edukasi ke situ. Mas, ini untuk kesulitan dalam pembuatan wayang ini sendiri apa sih Mas? Kalau kesulitannya sih enggak ada, kalau untuk proses produksi paling cuaca aja, kalau cuaca hujan aja agak terganggu lah. Tapi secara keseluruhan enggak ada kesulitan untuk proses produksi. Mas, sebelumnya ini ada pertanyaan yang tertinggal ya. Jadi gimana sih ceritanya Mas Robi ini bisa terjun ke dunia perwayangan ini Mas? Awalnya dulu iseng-iseng aja, maksudnya disini kan ada beberapa pengrajin, tapi produksinya masih dinikmati lokal, artinya belum keluar. Kemudian, karena saya juga dulu penghobi wayang, saya coba-coba 2013 itu memasarkan lewat sosial media. Respon masyarakat di luar Jember bagus, malah mereka enggak percaya awal-awalnya benar enggak ini buatan asli Jember lo benar. Sampai ya sedikit-sedikit saya kasih video apa, saya kirim ke mereka, baru mereka percaya, oh ya memang di Jember ada produksi wayang. Jadi bukan dari Solo, dari Jember sendiri punya pengrajin sendiri. Apa Mas yang menjadi bukti bahwa ini asli produk orang Jember khususnya dari uluhan ini Mas? Kalau saya, saya selalu, kalau barangnya mungkin enggak bisa di ini ya, kalau dari segi pewarnaan, pahatan, karena saya melayani wayang klasik, jadi ya hampir sama, enggak bisa dibadakan. Cuman saya menjualnya itu biasanya sepaket, sepaket dengan pegangannya, ini lah, ini kayunya, ini lah. Ini yang merupakan ciri Jember, ciri Jembernya justru yang di sini. Ciri Jember atau ciri dari Mas Robi sendiri? Bukan, ini yang dari Jembernya, dari asli buatan Jember dari sini. Jadi kalau wayang, mungkin kita menduplikat ke Solo, ke Klaten, Surakarta, tapi kalau yang ini, ini memang asli produksi Jember. Mas Robi, ini kan mas produksi sejak tahun 2013, nah ini untuk konsumen atau pemesanannya dari mana saja nih Mas, sejauh ini, sejak 2013 itu? Seluruh Indonesia sudah pernah, dari Medan, Batam, sampai Keirian, semuanya pernah. Luar negeri? Luar negeri ada, sebagian ke Korsel, kemudian di Jepang, Amerika ada, baru-baru ini dari Malaysia. Berbicara mengenai pemesanan itu Mas, sekarang kan masih dalam pandemi Covid-19, ada pengaruh enggak Mas dalam produksi pembuatan wayang di Mas Robi ini? Kalau produksi, kita enggak terpengaruh, cuma pasar kita agak sedikit berkurang, ada pengaruh juga di pasar, karena memang tidak banyak, sekitar 30% pembeli kita dalam-dalang profesional. Di masa pandemi ini, mereka kan tidak boleh melakukan pakelaran, jadi otomatis mereka enggak bisa beli barang kita. Nah, saya berharap sih, cepat-cepat, paling tidak ada pakelaran lah, dikasih pengecualian untuk dalang-dalang itu, untuk melakukan pakelaran. Kalau memang tidak, semalam suntuk ya, tiga atau berapa jam gitu loh, jadi masih ada pertunjukan seni wayang gitu loh. Jadi kalau memang pasar bisa dibuka, mal-mal bisa dibuka, pakelaran wayang kita berharap juga dibuka, kasih kita kesempatan, teman-teman dalang untuk menampilkan kreatifitasnya gitu. Mereka juga kebanyakan hidup dari dalang, dan dalang itu punya satu tim, punya kru ya, kayak pengerawit apa itu. Jadi pengaruhnya di covid, kalau bagi pengaruhnya mungkin tidak seberapa, tapi bagi dalang yang melakukan pakelaran langsung itu sangat berpengaruh. Nah, pengaruhnya tidak seberapa bagi Mas Robi ya, Mas. Bagi pengaruhnya. Bukan untuk omset gimana, Mas? Kalau omset bagus. Bagus, stabil, atau justru meningkat berapa kaki-kaki? Yang beberapa bulan ini terjadi peningkatan yang cukup lumayan gitu loh, di masa pandemi ini. Dan permintaan juga masih tetap stabil ya, Mas? Stabil, masih stabil. Biasanya wayang ini selain untuk kebutuhan pagelaran wayang kulit ya, Mas, wayang ini biasanya digunakan untuk apa, Mas? Atau mungkin untuk hiasan dinding di rumah, atau gimana, Mas? Kolektor, kebanyakan kolektor. Kolektor. Kolektor, jadi untuk hiasan rumah, terus biasanya untuk orang yang punya rumah makan atau apa yang kejawa-jawaan gitu, mereka biasanya pake wayang kita. Berarti tidak hanya untuk pagelaran saja? Pagelaran, tidak pernah pagelaran. Nah, Mas, dalam pembuatan wayang ini biasanya butuh waktu berapa lama? Untuk satu apa nih? Satu biji? Satu, kalau kayak gini, satu wayang. Satu wayang, iya, satu wayang. Kalau kayak gini, ini prosesnya lama kalau satu wayang. Kalau mulai proses awal pengolahan kulit sampai jadi satu wayang itu bisa sampai 10 sampai 15 hari total. Cuma kita bisa mempersingkat waktu, jadi untuk bagian proses kulit, apa kita sendiri orangnya, nanti bagian proses pahat sendiri, proses pewarnaan sendiri, jadi tidak satu orang. Tapi kalau satu orang mengerjakan satu, bisa sampai setengah bulan nggak selesai gitu. Berarti ada bagian ini sendiri, jadi itu mempersingkat waktu satu sampai 15 hari. Kalau satu wayang. Satu wayang, dan itu dibantu berapa orang, Mas Robi? Kalau teman-teman saya sih ada 7-8 orang yang di sini. Mas, ini dari proses pertama itu pengeringan kulit ya? Iya. Terus kemudian dilanjutkan dengan apa, Mas? Mentang kulit mentang itu, ya pengeringan itu, terus habis itu nanti dibersihkan bulunya, pembersihan bulu. Habis pembersihan bulu, nanti dipotongin seukuran wayang, nanti proses perendaman kulit, nanti habis itu kita keringkan lagi, nah baru proses penataan. Itu pengeringan itu dijemur berapa hari, Mas? Kalau yang awal itu memang harus kena sinar matahari langsung, proses awal, proses dari kulit mentah penyemuran. Tapi kalau proses kedua, setelah pemotongan, perendaman untuk penyemuran kedua, nggak boleh kena sinar matahari secara langsung. Jadi pengeringannya butuh waktu sekitar satu minggu kalau cuacanya panas. Setelah proses penjemuran, kemudian pemotongan dan? Penataan. Oh penataan, jadi dipahat. Oh dipahat, proses kedua adalah pemahatannya, Mas? Terus setelah itu, kalau proses pemahatan itu butuh waktu berapa lama? Nanti tergantung detailnya, ada, ya paling cepat kita dua hari ya. Dua hari? Dua hari untuk satu, bahwa yang standar. Terus kemudian proses berikutnya apa, Mas? Proses pewarnaan. Nah, pewarnaan ini agak lama, karena harus satu, satu, satu. Harus detail gitu ya, butuh konsentrasi lebih sepertinya kalau untuk proses pewarnaan ya, Mas? Kalau ini empat hari, empat hari lah. Lebih lama dari pembentukan? Lebih lama. Lebih lama. Terus kemudian dari proses pewarnaan, proses apa berikutnya, Mas? Finishing sama nanti pemasangan gapetnya ini. Gapet sama tutingnya, kalau istilah wayangnya. Jadi ada tiga proses seperti itu ya, tiga proses. Dan itu yang paling membutuhkan waktu lama adalah proses pewarnaan. Kewarnaan. Nah, Mas, ini selain wayang kulit ya, ada wayang apa lagi di Mas Robi? Saya produksi wayang yang berbahan talang sintetis. Oh, sintetis juga ada. Nah, itu cara untuk membedakan antara wayang kulit yang asli benar-benar dari kulit dan juga sintetis itu bagaimana, Mas? Mungkin kalau ada pembentuknya ya? Kalau yang bantalang itu lebih lentur ya, lebih lemes. Itu yang wayang sintetis? Ya, yang sintetis. Cuman kalau orang awam, mereka nggak bisa bedakan. Karena kalau sintetis kita itu yang bolak-baliknya halus. Jadi nggak kelihatan. Kan ada yang sintetis yang baliknya halus, yang baliknya agak kasar gitu. Tapi yang baliknya kita gerindah, kita amplas supaya halus. Jadinya sama halusnya. Kalau orang awam nggak bisa bedain sih. Tapi kalau yang jeli ya bisa. Nanti pegang kelenturannya, teksturnya beda dengan yang kulit. Ini kelenturannya ya, Mas. Yang paling. Kemudian untuk harga tentunya juga sangat berbeda ya, Mas. Oh, sangat berbeda. Jauh, jauh, jauh. Jauh. Perbandingannya jauh. Kalau yang kulit itu, misalkan kalau yang sekelas ini, kalau kulit itu 400-450, kalau yang bantalang kita pantok 250 itu sudah komplit semua. Sudah siap pakai. Yang sintetis ya? Yang sintetis. Sintetis kisaran 250 ke atas. Ke bawah. Oh, ke bawah. Kalau yang untuk kulit asli 250 ke atas. Ke atas. Mas Robi, ini sudah berkecimpung di dunia perwayangan yang mana juga merupakan ikut melestarikan kesenian tradisional. Nah, ini gimana, Mas? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Setia Jember 1 TV? Intinya kalau saya sih ada beberapa ya, di tengah-tengah pandemi ini ada beberapa keluhan dari teman-teman dalang. Yang mereka berharap bisa melakukan pakelaran. Karena sebenarnya antara pengeracin dan dalang itu seperti satu tubuh gitu loh. Jadi kalau dalang itu tubuhnya, pengeracin itu organnya. Jadi kalau tubuhnya sakit, luka-luka, kita juga merasakan imbasnya dari situ juga. Yang kedua, ada titipan juga dari teman-teman pengeracin wayang khususnya. Karena beberapa tahun yang lalu, kita kurang diperhatikan. Entah karena apa, juga kita nggak tahu. Oleh pemimpin-pemimpin yang di Jember, kita berharap ini diperhatikan. Kesenian, apalagi pengeracin wayang ini, ini kan rame-rame, udah anget-angetnya situasi politik untuk pemilihan bupati. Jadi kita dan teman-teman dalang itu netral. Kita tidak mendukung secara terbuka atau ikut dalam politik aktif untuk mendukung salah satu calon. Tapi kita mendukung pemimpin terpilih Jember nantinya. Dan kita berharap ada perhatian nantinya ke kita. Jadi kalaupun nanti ada, misalkan salah satu dalang ditanggap oleh salah satu calon, itu bukan berarti kita mendukung. Tapi kita hanya mengumpulkan masa, kita memediasinya. Perkara nanti kampanye atau apa istilahnya, itu yang punya hajat yang menyampaikan. Intinya kita cuma mengumpulkan. Kalau dalang gitu sih. Jadi pesennya teman-teman gitu. Mungkin ajakan kepada pemirsa masuk untuk lebih mencintai kesenian tradisional. Iya. Ini ada produksi Jember yang gak kalah dengan produksi-produksi di luar Jember. Jadi tolong paling tidak setiap ada pak gelaran seni apapun suka atau tidak suka, sebaiknya luangkan waktu barang sebentar untuk menonton. Dengan Anda menonton pak gelaran, berarti Anda ikut mendukung melestarikan seni budaya warisan leluhur kita. Baik. Sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih Mas atas waktunya. Mungkin bolehlah saya diajari ya untuk bermain wayang dan juga melihat cross-produksinya ya Mas Robi. Oh iya, iya. Bisa. Dan pemirsa itu tadi obrolan saya bersama Mas Robi, pengrajin atau pembuat dari wayang kulit dan juga wayang sintetis. Jadi kesimpulannya dalam liputan kali ini, memang pandemi COVID-19 berdampak kepada semua lini. Tapi tidak semua lini juga mendapatkan musibah. Tentunya ada hikmah di balik musibah. Dan dari liputan ini juga kita bisa lebih mencintai produk lokal dan tentunya mencintai dan melestarikan kesenian tradisional. Terima kasih. Terima kasih. Mertika Vicky dari Muluhan melaporkan. Yuk Mas.